Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrobbilalamin bertemu kembali bersama saya Ratna Harganingsi di channel Ngaji Barang 04 Pada pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan mengurai hukum-hukum tajwid yang terdapat pada surah Al-Baqarah Kali ini yang akan kita bahas adalah surah Al-Baqarah ayat 109 Namun sebelum mulai silahkan subscribe channel Ngaji Barang 04 untuk mendapatkan informasi-informasi seputar membaca Al-Quran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ وَمَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقَّ فَعْفُوا وَصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَذِيرٌ وَدَّكَثِيرٌ karena ada yak sukun yang sebelumnya didahului huruf berbaris kasurah cara bacanya huruf T dipanjangkan dua harokat وَدَّكَثِيرٌ roh dibaca secara tafhim karena roh berbaris dan barisnya di atas jadi bacanya tebal dengan pangkal lidah yang terangkat كَثِيرٌ ada idgombi gunah karena ada tanwin dombah bertemu dengan huruf mim cara bacanya tanwin dombah dileburkan ke huruf mim sambil dengung كَثِيرٌ min 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 ada idhar halki karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf halki atau huruf tenggorokan cara bacanya nun sukun dibaca jelas bunyinya masih bunyi asal bunyi an dan tidak perlu kita tahan min ahlil ada alif lam qomariyah karena ada alif lam yang bertemu dengan huruf qomariyah yaitu kaf cara bacanya lam dibaca secara jelas atau diidharkan al-qita ta matwabi'i karena ada fathah berdiri di atas huruf ta cara bacanya dipanjangkan dua harukat al-qita bi law law ada huruf lin karena ada waw sukun sebelumnya ada huruf yang berbaris fathah cara bacanya dilunakan atau dilembutkan law ya ruddu rohnya dibaca secara tafhim karena roh berbaris dan barisnya di atas jadi bacanya tebal dengan pangkal lidah yang terangkat law ya ruddu du mantobii karena ada waw sukun sebelumnya ada huruf yang berbaris dumbah cara bacanya dipanjangkan dua harukat ya ruddu nakum ada idgomimi karena ada mim sukun yang bertemu dengan huruf mim cara bacanya mim pertama dimasukkan ke huruf mim kedua sambil dengung law ya ruddu nakum mim ada iklab karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf ba cara bacanya bunyi nun sukun yang asalnya an ya jadi diganti dengan bunyi mim sukun sambil dengung jadi bukan min tapi mim min ba'di i i ada mad badal karena ada ya sukun didahului oleh huruf hamzah ya atau huruf alif berbaris khasrah ya alif kalau ada harukatnya hamzah maka cara bacanya dipanjangkan dua harukat i ma ma matobii karena ada alif sebelumnya ada huruf yang berbaris fathah cara bacanya dipanjangkan dua harukat i ma ni kum kum ada idhahar syafawi karena ada mim sukun yang bertemu dengan huruf kaf cara bacanya mim sukun dibaca jelas i ma ni kum kuf fa fa matobii karena ada alif sebelumnya ada huruf berbaris fathah cara bacanya dipanjangkan dua harukat kuf fa ro ro dibaca secara tafhim karena ro berbaris dan barisnya di atas jadi bacanya tebal ro madal iwad apabila berhenti karena ada fathah tanwin yang diwakofkan cara bacanya fathah tanwin diganti jadi fathah dan dibaca panjang dua harukat saja kemudian diatasnya ada tanda waqof jais yang artinya boleh berhenti boleh juga menyambung bacaan hasadan ada idh gombi gunah karena ada tanwin fathah bertemu dengan huruf mim cara bacanya tanwin dimasukkan atau dileburkan ke mim sambil dengung hasadan min min ada idh har halki karena ada nun sukun bertemu dengan huruf ayn cara bacanya nun sukun dibaca jelas min mu'iadi ada ikhfa akrab karena ada nun sukun bertemu dengan huruf dal cara bacanya nun sukun disamarkan ke huruf dal sambil dengung karena huruf dal masih dekat, masih akrab dengan huruf nun secara makhraj maka bunyi samarnya masih lebih besar dibandingkan dengan dengungannya min mu'iadi aw ada ikhfa awsat karena ada nun sukun bertemu dengan huruf fa cara bacanya nun sukun disamarkan ke huruf fa sambil dengung awfusihim ada idh gomimi karena ada mim sukun bertemu dengan huruf mim cara bacanya mim pertama dimasukkan ke mim kedua sambil dengung awfusihim mim ada ikhlab karena ada nun sukun bertemu dengan huruf ba cara bacanya nun sukun diganti bunyinya menjadi mim sukun dan didengungkan min ba'adima ma matobi'i karena ada alif sebelumnya fathah dibaca panjang dua harukat ma tabaya ada yak tashdid kalau sebelumnya bukan tanwin atau bukan nun sukun maka tidak perlu kita tahan bukan idh gom digunnah ya jadi ini cukup pakai nabar dihentak sedikit ditekan ke makhroj huruf ya ma tabayyana lahumul ada alif lam qomariyah karena ada alif lam menghadapi huruf qomariyah yaitu ha cara bacanya lam dibaca secara jelas lahumul haqqa ada qolqolah kubro karena ada huruf qolqolah yang sukunnya karena kita berhenti membaca ya jadi dipantulkan dan pantulannya besar ada juga yang mengelompokannya ke dalam qolqolah akbar ya karena bertashdid ini bedanya adalah ketika kita pantulkan pantulannya kayak ada delaynya dulu telat ya jadi gak langsung mantul maka kita tahan dulu sempurnakan tashdid baru keluarkan pantulan lahumul haqqa kemudian diatasnya ada tanda waqqof jais yang artinya boleh berhenti boleh juga melanjutkan bacaan fa'fu fu mantobi'i karena ada waw sukun sebelumnya bombah cara bacanya dipanjangkan dua harukat fa'fu wasfahu hu juga mantobi'i karena ada waw sukun sebelumnya bombah cara bacanya dipanjangkan dua harukat wasfahu hatta ta mantobi'i karena ada fathah berdiri diatas huruf ta dibaca panjang dua harukat hatta ya tiya Allah lamjalalah dibaca secara tafhim karena huruf sebelumnya berbaris fathah yaitu huruf ya dibacanya tebal dengan pangkal lidah yang terangkat jadi ini ya ya tiya Allah bukan ya tiya Allah ya Allah kemudian ada alif lam syamsiyah karena ada alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam lagi cara bacanya alif lam tidak dibaca ya tiya Allah Allah mantobi'i karena ada fathah berdiri diatas huruf lam maka dibaca panjang dua harukat ya tiya Allah ada idhar syafawi karena ada mim sukun menghadapi huruf ro dibaca mim sukunnya jelas bi amrih ro dibaca secara tarqiq karena ro berbaris di bawah jadi bacanya tipis ya lidah kita datar bi amrih apabila berhenti hak domir ini jadi hak sukun jadi tapi kalau gak berhenti mansila khosiroh ya jadi mansila khosiroh itu adalah bacaan panjang yang hanya terjadi apabila kita wasol atau tidak berhenti sedangkan kalau berhenti jadi sukun haknya diatasnya ada tanda waqaf al-waqfu awla yang artinya berhenti lebih utama ada gunnah musyaddadah karena ada nun yang bertajdid cara bacanya didengungkan ditahan kurang lebih dua harokat inna Allah inna Allah lamjalallah dibaca secara tafhim karena sebelumnya didahului huruf berbaris fathah jadi bacanya tebal inna Allah ada alif lam syamsiyah karena ada alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam alif lamnya tidak dibaca inna Allah Allah maddobi'i karena ada fathah berdiri diatas huruf lam jalalah cara bacanya dipanjangkan dua harokat inna Allah ala la maddobi'i karena ada fathah berdiri diatas huruf lam cara bacanya dipanjangkan dua harokat ala kulli syai syai ada huruf lin karena ada yak sukun sebelumnya ada huruf berbaris fathah dibacanya dilunakan atau dilembutkan syai ada ikhfa abad karena ada tanwin kasrah bertemu dengan huruf kof dibaca tanwinnya samar-samar ke huruf kof sambil dengung ini lebih dengung syai yang qadir madarid li sukun karena ada maddobi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan maddobi'inya yak sukun sebelumnya kasrah huruf yang disukunkannya huruf roh dibaca panjang boleh dua empat atau enam harokat asal konsisten dalam satu kali bacaan kemudian yang terakhir rohnya apabila berhenti dibacanya tarotik kenapa tarotik? karena roh sukun jadi roh kalau berhenti roh tanwin kasrah roh tanwin domah apabila berhenti disukunkan apabila roh sukun kita harus lihat huruf sebelumnya karena huruf sebelumnya adalah yak sukun maka otomatis tipis udah gak usah lihat huruf ketiga terakhir sedangkan kalau gak berhenti rohnya tafhim karena rohnya berbaris domah a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حَسَدًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقَّ فَاعَفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ Alhamdulillahirrobbilalamin selesai materi kita hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya tentu video ini masih jauh dari sempurna oleh karena itu silahkan ditulis di kolom komentar video ini apabila ada koreksi وَبِلَّا يُطْفِقُ الْهِدَيَةُ وَاسْلَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهُ وَبَرَكَاتُمْ Terima kasih.